Bangunan rumah yang difungsikan jadi toko di kota Kaler, Sumedang, tiba-tiba terbakar pada minggu sore. Dampak kejadian tersebut membuat warga setempat khawatir. Sebab takut kobaran api merembet ke rumah lainnya, diketahui pada jam 2 lewat 44 menit pihak terkait baru menerima informasi. Lantas, dua mobil pemadam kebakaran dan satu unit tangki BPBD menuju lokasi. Menurut Komandan Regu Damkar Sumedang Kota, Roni, rumah tersebut dalam keadaan tertutup bagian tokonya. Pemiliknya sedang disubang dalam keadaan sakit. Rumah itu dihuni anaknya. Diduga dibakar, kata Roni. Menurutnya, rumah seluas 6x14 meter itu ludes di lalap api. Meski sedikit barang-barang bisa terselamatkan. Tapi, kondisinya tak utuh dan hanya sebagian kecil. Api cepat merembet karena kemarau dan embusan angin, ujar Roni. Sementara itu, meski belum diketahui informasi secara akurat dari pihak yang tinggal di rumah hingga kepolisian setempat soal peristiwa tersebut. Damkar menaksir kerugian materi mencapai 200 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.